Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Jusma. Dan episode kali ini saya masih ditemani oleh Kisukma dan juga Robi pada malam hari ini. Oke, untuk episode kali ini kami akan membahas tentang makhluk yang berwujud kepala tanpa banding. Banyak sekali jenis makhluk gaib yang mungkin saja belum kita pahami dan kita ketahui. Salah satunya adalah sosok gelundung peringis. Gelundung peringis adalah sosok hantu kepala tanpa badan yang sering meresahkan masyarakat pada malam hari. Meskipun sosok ini tidak memiliki tubuh, namun sosok hantu kepala itu tetap bisa hidup rahut wajah yang sedang meringis atau menyeringai. Sosok hantu gundul peringis ini juga sering ditemui di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konon katanya, hantu gundul peringis ini juga sering mengeluarkan suara tertawa yang bisa membuat bulu kudu kita berhenti. Ki, ini kalau ngomongin di sisi dunia ini pasti kita punya sisi atau sudut pandang lain. Jadi mungkin saya dan Ki Sukma ini mencoba memberikan penjelasan menurut versi kami dan tidak selalu apa yang kami omongan ini adalah selalu yang benar. Mudah-mudahan jika itu ada yang menjadi sepang siur yang kurang baik, mungkin dari tayangan ini kami bisa membantu untuk meluruskan. Oke, Ki, ini banyak sekali jenis-jenis makhluk gaib yang mungkin belum semuanya kita pahami. Dan tanpa bahasa-bahasa lagi, sekarang kita bersama Ki Sukma. Oke, Ki, hantu gundul peringis ini apa sih, Ki? Jadi, hantu gundul peringis ya, tapi jujur sebenarnya kalau dilihat dari sosok yang diceritakan, sebenarnya saya pernah mengalami, tapi jujur saya baru pertama kali tahu ini namanya hantu gundul peringis. Saya pernah ngalamin itu, pernah ketemu sosok seperti ini, tapi saya dulu nggak tahu ini namanya apa. Kayak apa sosoknya sih? Dia kayak kepala bapak-bapak, jadi kepalanya kayak kalau ngomong itu yang kalau rambutnya itu yang ini loh, bukan yang panjang yang dia nempel kepala itu loh, dia rambutnya seperti itu dan agak jenong, tapi dia cuma sampai leher aja. Mukanya hancur? Mukanya, saya nggak lihat mukanya, cuma lihat setengah, setengah, jadi dia cuma lewat, jadi lewat gitu. Waktu itu kondisinya saya lagi tirakat di Bandung, kondisinya. Waktu itu saya lagi tirakat lah ya, namanya kita kan belajar wirit pasal tirakat, puasa tirakat, wirit. Nah, sebetulnya ada salah satu ilmu yang memang harus tirakatnya di luar, bukan di dalam gedung gitu kan. Akhirnya saya disulat tirakat sama guru saya di sawah, masuknya tengah-tengah sawah, ditinggal sendirian di situ. Nah, lalu sudah selesai itu pada waktu saya wirit-wirit-wirit, pertama kali dia ciri-cirinya itu adalah seperti bau ban yang dibakar. Itu saya ingat banget, saya pikir itu hodam yang dateng. Atau jeans kita atau hodam yang dateng, pertama kali saya nggak tahu. Sudah saya lanjut wirit-wirit-wirit, abis itu pas saya, kan saya kan wirit-wirit begini kan, pas saya nengok begini, lewat kepala, bet gitu. Wajahnya itu tuh cuma setengah aja, kayak lewat aja gitu, tapi nggak ada badannya. Beda loh ya sama yang kalau kita pernah bahas dulu tuh, yang ada jeroannya itu. Iya, iya. Apa, kuyang kalau nggak salah. Kuyang. Beda ya, kalau kuyang kan dia ada jeroannya. Kalau ini nggak ada, dia cuma pala sampai leher aja. Kayak dulu kalau nggak salah itu namanya kayak palasik, bukan ya? Yang kepala terbang doang itu ada juga ya? Iya, kayak gitu. Jadi dia kepala, tapi nggak ada jeroannya. Kepala doang, sampai leher, udah gitu doang gitu loh. Dan kalau berdarah-darah nggak sih, cuman dia ya bagus aja seperti kepala manusia, cuman nggak ada badannya gitu. Itu lewat gitu. Saya sempat kaget kan, terus karena wirit-wirit saya belum selesai, saya lanjut aja. Tapi merinding sih memang merinding. Ya wajarlah, itu namanya ada interaksi. Ya gimana kan sama energi kita, itu wajar. Lalu saya itu lambat laun, baunya masih tercium, sampai saya ketemu guru saya. Ya, guru saya kan nunggu di jauh kan tempatnya. Ya kan, sampai saya ketemu guru saya pun, guru saya masih tiba-tiba nyium. Nyium bau itu loh, bau ban dibakar. Seperti bau ban dibakarnya. Jadi kemungkinan besar apa yang saya lihat ini adalah hantu gulur peringis ini. Jadi ada salah satu tambahan juga mungkin, ini ada pengalaman si pribadi ya. Buasanya ciri-ciri kalau hantu gulur peringis ini hadir, itu seperti bau ban dibakar. Ciri-cirinya itu. Nah, ini justru sama sekali warjanya tidak menyeramkan? Nggak, yang saya lihat sih nggak ya. Waktu itu yang saya lihat, kalau nggak salah saya tirakat itu tahun 2020 deh. Jadi serem karena ngelihat nggak ada badannya aja gitu ya? Iya, nggak ada badannya, dan kaget, ngagetin gitu. Karena satu, saya di tengah-tengah sawah sendirian, dan gelap gulita gitu kan. Pas saya lihat ke situ, lewat gitu, kepala. Cepat dia. Tapi kan terkelihatan sama saya, gitu. Terkelihatan cepat gitu. Nah, ini kalau kita ngebahas tentang asal-usul hantu ya. Nah, kalau hantu gulur peringis ini dari mana gitu? Nah, kalau dari, jujur sebenarnya saya juga kurang tahu ya, kalau asal-usul dia sejarahnya. Karena memang saya pertama kali melihat itu, gitu kan, di tahun 2020. Dan saya juga nggak tahu ini jin apa, gitu loh. Pertama kali saya tidak tahu jin apa, jadi saya tidak pernah menelusul dia lagi, gitu kan. Tetapi, kalau misalkan dia lihat, kita lihat dari sisi karakter dia yang terbang, ini salah satu jin Toyarun namanya. Jin Toyarun adalah jin yang sifatnya terbang, gitu. Nah, cuman kalau misalnya ditanya sejarahnya mungkin, ya benar, dia terdapat di Pulau Jawa. Karena saya ngerjainnya di Pulau Jawa, kan, waktu itu di Bandung. Nah, ini menurut riset ya, dan juga pengakuan dari warga sekitar. Katanya ketika mereka sedang melintas di sekitar pohon kelapa, tiba-tiba di dekat mereka itu ada buah kelapa jatuh. Tapi ternyata yang jatuh bukan buah kelapa, melainkan kepala. Dimana itu adalah kepala manusia yang sedang menyiringai. Dan juga ke arah orang yang sedang melintas itu. Itu kok bisa ya? Kadang-kadang gini, jin itu kadang-kadang suka memanipulasi manusia. Jadi kadang-kadang yang turun jatuh itu sebenarnya memang kelapa, gitu. Cuman pada waktu itu jin itu menyihir mata manusia sehingga dilihatnya adalah kepala, gitu loh. Makanya orang itu akan kabur. Nah, sebenarnya jin itu nakal-nakalnya seperti itu, Mas Ruben. Nah, tapi hantu ini juga bisa mengejar manusia dengan cara yang dia menggelindingkan kepalanya dengan cepat. Dan juga bisa menggigit sasarannya agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Kok bisa menggigit ya, Ki? Bukannya sesuatu atau mereka yang bukan di alamnya kita itu tidak bisa menyentuh kita, Ki? Sebenarnya bisa, Mas Ruben. Oh ya? Bisa, cuman ada dua cara. Yang pertama mereka menyentuh kita itu dengan cara rohani. Jadi kita hanya merasakan, tetapi tidak melihat. Dan itu akan membuat otot-otot kita menjadi tegang, gitu. Di sisi lain, mereka masuk ke alam kita, mewujud seperti jadi ular, jadi cicak, jadi hewan-hewan melata. Sehingga mereka bisa menggigit. Nah, kalau misalkan dikatakan ada jadi kepala yang tiba-tiba menggelinding, tiba-tiba menggigit, itu sebenarnya kalau memang bisa terjadi seperti itu berarti mereka sudah sampai masuk ke alam manusia dan mewujud dan menggigit. Dan itu mestinya bisa dilepaskan. Namun kalau misalkan ada juga orang beberapa, misalkan ada kepala pura-pura yang kepala jatuh nih, seperti ada kepala jatuh. Tetapi pada waktu dia menggelinding, dia seperti digigit, tapi tidak ada wujudnya. Nah, kebanyakan yang seperti itu. Nah, digigit ini sebenarnya adalah energi dari si jin tersebut yang menyentuh badan kita, sehingga otot kita tegang. Tapi selang berapa menit, dia bisa ini lagi. Nah, kayak gitu ciri-cirinya seperti itu. Apa gigitan yang dikasih dari itu juga bisa mematikan? Sebenarnya Mas Ruben sudah dicatat di dalam Al-Quran bahwasannya yang berhak mencabut nyawa manusia itu hanyalah malaikat Aizro'il. Dan malaikat ini tidak akan pernah mengingkari pekerjaan-pekerjaannya. Nah, sebenarnya jin-jin tersebut pun juga sebenarnya kalau dikatakan apakah bisa mencabut nyawa manusia, sebenarnya itu hanya pelantarannya saja. Jadi contoh misalkan ada seseorang, dia meninggal karena ditakut-takuti sama jin. Jadi jin ini sifatnya hanya menakut-nakuti. Hanya menakut-nakuti itu yang pertama. Kalau dia jinnya kelas yang rendah. Jin ini sifatnya hanya menakut-nakuti. Sehingga pada waktu orang takut, dia ngeblank atau dia apa, misalkan dia bawa mobil nih. Jinnya lewat, set, ngeblank. Dia bisa kesilakan. Itu jinnya yang kelas rendah. Nah, tapi kalau jinnya kelas tinggi, dia bisa masuk ke aliran darah dan membuat orang itu struk. Orang itu bisa jadi tumor. Dan biasanya kalau jin yang sifatnya mau membunuh manusia, entah itu jin hantu si gundul inilah atau yang lain. Itu biasanya dia akan merasuki sifatnya energi masuk ke badan manusia dan menyebabkan penyakit. Biasanya bisa jadi penyakit jantung, bisa jadi tiba-tiba penyakit struk atau tumor dan sebagainya. Jadi di titik mana aja yang bisa dia gerogotin gitu? Iya, gitu. Nah, ini sebenarnya menarik ya untuk MOP lovers. Jadi ini mungkin udah level jinnya udah tingkat tinggi ya? Karena dia bisa masuk ke organ tubuh mana yang kira-kira bisa dia serang lemahnya. Dan ini pun juga terjadi di kasusnya Nabi Ayub kan? Nabi Ayub juga pernah dibikin sakit sama iblis gitu. Nah, begitulah cara jin bekerja untuk membuat orang sakit dan lembat-lembat tahun dia akan meninggal. Begitu saja banyak kasus-kasus orang-orang yang misalkan dia sehat-sehat aja, fan-fan aja, makan sehat gitu kan? Tiba-tiba kena struk atau tiba-tiba ada tumor. Nah, ini bisa jadi ada serangan jin yang dia tidak sadari. Serangan jin itu sudah masuk ke aliran darah dia bertahun-tahun, berbulan-bulan, sehingga dia membentuk suatu energi. Akhirnya masuk ke dalam badannya, masuk ke bentuk suatu energi, menjadi menggumpal. Energi itu menggumpal, itulah menjadi tumor. Itulah yang akan aliran darahnya disumbat sama energi tersebut. Nah, pada waktu dia masih dalam bentuk energi, Biron Sen sama berdokter gak akan kelihatan, Mas Ruben. Karena belum jadi medis, gak akan kelihatan masih bentuk energi. Tapi saat energi sudah menggumpal dengan energi yang di miliaran itu, sudah menggumpal baru bisa dirolaksan sama dokter. Itulah cara para dukun-dukun itu mengirim kayak paku ke dalam perut, kayak gitu-gitu. Jadi gak langsung jadi paku, jadi dia dalam bentuk energi dulu masuk ke badan manusia, sudah mengalir dulu beberapa bulan, waktu itu mendekap proses, sudah jadi proses, baru menggempal atau mengeras dari suatu benda. Cara membunuh jin itu seperti itu. Itu salah satu caranya ya? Caranya. Oke, ini hantu gundul peringis ini kan cuma ada satu bentuk, hanya itu saja, atau ada bentuk lain? Kalau misalkan gini, jin itu kan tidak mengenal ruang dan waktu ya, Mas Ruben. Ya, jadi kalau dikatakan kita jangan ke gundul peringis dulu, saya katakan kuntilanak. Mungkin di Indonesia dikatakan itu kuntilanak. Tetapi waktu saya dulu di China, saya juga sempat melihat sosok wanita yang seperti kuntilanak. Tapi mereka tidak pernah mengatakan itu adalah kuntilanak. Mungkin mereka ada bahasa mereka. Begitu juga dengan hatu si***** ini, atau si gundul peringis ini. Itu mungkin dalam bahasa Jawa dikatakan gundul peringis. Tapi kalau di tempat lain, mungkin mereka dengan bahasa mereka yang lain. Ini di luar dari gundul peringis. Kalau di China, kita kan yang kita tahu kan suka nonton film. Vampir. Vampir, yang lompat-lompat. Iya. Itu di aslinya di China. Sebenarnya gini, saya harus jelaskan dulu ya. Vampir, kayak kuntilanak, gitu kan. Terus Dracula di barat, gitu ya. Itu sebenarnya adalah buatan mereka saja sebenarnya. Jadi misalkan kuntilanak, apakah benar ada? Memang ada, gitu kan. Lalu, kan jin ini kan tidak mengeruang dalam waktu, Mas Ruben. Lalu, kenapa orang China tidak menyebut jin wanita ini, mereka menyebut kuntilanak. Begitu juga para vampir. Vampir ini di China yang saya tahu, mereka tidak seperti vampir-vampir di film-film Hong Kong. Iya, kan ditempelin gitu. Oh, lompat-lompat. Enggak. Kan angin, wuh, serbang di jalan lagi. Enggak, enggak begitu. Jadi memang jin-jinnya di China pun sama sebenarnya yang kita temuin di Indonesia. Dan mereka pun juga tidak memiliki jasad. Mereka adalah makhluk ruhani, gitu. Sama, gitu. Mereka itu adalah terbang juga. Dracul pun juga sama. Cuma beda arah tangan sih, Ki, sebenarnya. Mereka kaku, gitu kan. Kalau kocong gini. Vampir gini, semua sama-sama lompat, Ki. Itu kan kalau misalnya dari film-filmnya lompat, kan. Iya. Tapi sebenarnya aslinya, jin itu bukan melompat, Mas Ruben. Terbang. Terbang atau berjalan atau melata. Oke, kita kembali lagi ke gundul peringis nih. Jadi gundul peringis ini juga bisa menjelma jadi ayam yang berkeliaran di rumah. Nah, apalagi mereka berkeliarannya di malam hari. Jadi yang aku mau tanya, kenapa bisa dia berubah menjadi ayam, Ki? Sebenarnya jin itu bisa dalam hadisnya, dalam kitab alamul jin, bahwasanya. Jin itu bisa merubah wujudnya sampai 41 kali wujud. Jin apapun. Itu adalah kelebihan mereka. 41 wujud. Mereka bisa berubah jadi apapun. Mau jadi ayam, mau jadi kecowak, mau jadi semut. Nah, itu 41 wujud, apakah hanya 41 kesempatan atau memang 41 kebisaan? 41 rupa. Maksudnya 41 rupa. Siapapun itu? Siapapun. Jin manapun bisa berubah menjadi 41 rupa. Kenapa 41, Ki? Dari hadisnya begitu, Mas Ruben. Dari hadisnya? Iya, ditulisnya seperti itu. Dalam kitab alam jin, tertulisnya bahwasanya mereka hanya bisa berubah sebanyak 41 wujud. Tidak bisa lebih. Nah, apakah bisa diceritakan bahwasanya mereka bisa berubah menjadi ayam? Tentu saja bisa. Cuma ini memang agak sedikit berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh hadis juga. Bahwasanya ada dulu cerita. Bahwasanya dulu Nabi Adam pertama kali turun ke dunia. Dan bagaimana Nabi Adam bisa mengetahui bahwasanya jamnya sholat, jamnya ibadah gitu kan. Nah, maka Allah akan menurunkan ayam. Pada waktu ayam itu berkokok, itulah jadwalnya si Nabi Adam beribadah kepada Allah. Itu dalam kitab Talbisul Iblis. Nah, jadi ini memang kalau misalkan dikatakan apakah dia bisa berubah menjadi wujud seperti ayam? Nah, cuma ini kita harus pahami dulu. Apakah ini ayam beneran atau ayam jin? Karena kalau ayam jin biasanya kalau kita sekali lihat dia ada, kita lihat lagi hilang. Oke. Perbedaannya gitu saja. Jadi memang ada perbedaan yang cukup jauh ya, Ki? Nah, ini justru saya mau peluang, Farsni. Ini apa yang mesti mereka lakukan seandainya mereka bertemu dengan gundul perngis? Ya, kalau saran saya sih banyak baca ayatul kursi saja. Karena doa yang paling ngujarab untuk mengusir bangsa jin itu adalah ayatul kursi. Dengan itu sebenarnya sudah cukup. Atau bisa juga dengan al-fateh, tapi kalau dalam kitab yang saya pernah baca, alam jin itu bahwasannya dengan ayatul kursi saja sudah cukup sebenarnya. Oke. Jadi dengan membaca surat itu juga sudah cukup ya? Untuk mengusir mereka. Ayatul kursi saja, itu saja. Cukup itu saja. Tapi di awalnya dengan bismillah tujuh kali dan sholawat tujuh kali, karena itu hadis. Jadi semua doa akan diterima Allah SWT, asalkan di awalnya dengan bismillah tujuh kali dan sholawat tujuh kali. Oke. Jadi itu satu-satunya cara ya? Iya. Baik, Ki ini menarik banget kita membahas tentang gundul perngis, karena kita membahas gundul perngis dari kacamata kami saja. Jadi mudah-mudahan bisa menambah lagi untuk kalian semua tentang gundul perngis ini. Dan mudah-mudahan nih ya, kita dijauhkan dari yang kayak gitu-gitu ya, Ki ya. Tetap fokus ya dengan bacaannya. Dan yang pasti harus benar-benar berani dan ikhlas. Ya. Ya, berani dan ikhlas. Yakin, yang penting yakin. Yakin. Harus yakin. Oke. Nah, justru kita akhirnya banyak tahu mengenai tentang gundul perngis ini nih. Dan hal-hal yang sudah kita bahas tadi, semoga kalian bisa mengerti. Dan kita serahkan kembali kepada kalian semua yang mau peluafers. Boleh percaya dan juga boleh tidak. Terima kasih untuk Kisukma yang sudah menemani aku saat ini. Dan terima kasih MWP Lovers yang sudah menemani saya pada malam hari ini. Kita pamit undur diri dulu. Dan silahkan tulis pengalaman kalian. Atau mungkin berbagi cerita mengenai cerita horror yang kalian pernah jalanin. Atau mungkin kalian hadapi sendiri. Bisa berbagi cerita di kolom komen dalam tayangan ini ya. Jangan lupa download aplikasi MWP Lovers di Play Store ya. Bagi pengguna Android dan juga pengguna IOS. Sabar ya sebentar lagi. Kisukma, terima kasih banyak. Sukses terus ya Ki. Ya sama-sama. Oke kita pamit mundur. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton semua program-program yang ada di MWP Channel. Bye. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi geprek Bensu dan kakak beradik podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikma. Nasi hitam, guri. Dengan sambal merah pedas. Membara. Menu spesial misteri. Menu kakak, menu adik, sudah tersedia di geprek Bensu seluruh Indonesia. Iaan. Musik.